Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Macam-macam kerusakan pasca panen Yang pertama ada kerusakan fisiologis yang diakibatkan oleh reaksi-reaksi yang dikatalisasi enzim Yang kedua kerusakan biologis yang diakibatkan oleh serangan jamur cemaran mikroba Yang ketiga kerusakan mekanis yang terjadi pada proses pemanenan, transportasi dan juga pengangkutan yang kurang hati-hati Yang keempat ada kerusakan fisis yang diakibatkan oleh penyimpanan suhu yang terlalu rendah ataupun suhu yang terlalu tinggi Dan yang kelima ada kerusakan kimiawi yang sering terjadi pada proses pengolahan Berikut beberapa contoh kerusakan pasca panen Ada kerusakan fisik dan kimia yaitu berupa ciling injuri Ciling injuri merupakan kerusakan akibat suhu rendah Gejala kerusakan pada buah dan sayuran belum terlihat hingga buah dan sayuran yang rusak Dibawa ke tempat yang lebih hangat alias sejadi kenaikan suhu Gejala pada ciling injuri Ialah yang pertama terjadinya pengusukan dini Perubahan warna secara internal Perubahan air pada jaringan Kegagalan untuk masa secara normal Dan munculnya binti-binti atau lubang hitam Buah atau sayuran tropis akan terluka akibat ciling injuri ketika bereode paparan suhu dingin di bawah 10-5 derajat celcius Sedangkan untuk tanaman beriklim sedang akan terluka apabila berada pada suhu di bawah 5 derajat celcius Faktor-faktor penyebab ciling injuri Yang pertama itu ada suhu Yang kedua lama penyimpanan Dan yang terakhir itu ada sensitivitas produk Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meringankan ciling injuri Yaitu dapat melakukan penyimpanan hipobarik, boxing, manipulasi genetik, penyimpanan film, pemanasan intermittent, dan penyimpanan CA Freeging injuri Freeging injuri merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh suhu di bawah titik beku Titik beku penyimpanan buah itu berkisar antara min 3-min 1 derajat celcius Sedangkan untuk titik beku penyimpanan sayur itu berkisar antara min 1,5-min 0,5 derajat celcius Berikut contoh dari freeging injuri Kategori buah dan sayur berdasarkan sifat sensitivitas terhadap pembekuan Satu, paling rentan, cenderung terluka bakar oleh satu cahaya pembekuan Cukup rentan yang akan kulit dari satu atau dua pembekuan ringan Paling tidak rentan, dapat dibukukan ringan beberapa kali tanpa kerusakan yang serius Contoh freeging injuri Yaitu contohnya pada buah Tomat dan parsnip itu memiliki titik beku yang sama Tetapi pada parsnip dapat dilakukan pembekuan tanpa adanya kerusakan yang nyata Sedangkan pada tomat akan tampak kerusakan hanya dalam satu kali pembekuan Hama dan penyakit pasca panen Hama merupakan semua organisme atau binatangnya Karena aktivitas hidupnya merusak tanaman sehingga melindungi kemudian Sedangkan penyakit merupakan gangguan pada proses fisiologis atau fungsi-fungsi tanaman Perubahan fisiologis yang pertama yaitu ada pematangan Yang merupakan fase akhir proses pengurayan substrat Kelayuan siniskin Yang merupakan perubahan yang terjadi dalam sel yang akan mengurangi kegiatan pernapasan dan fotosintesis Yang ditandai dengan mengunggunginya daun, perontokan daun, pematangan buah, serta pengurangan daya tahan terhadap penyakit Yang ketiga adalah respirasi Yang merupakan proses biologis di mana oksigen diserap untuk digunakan pada proses pembakaran Yang akan menghasilkan CO2 dan juga energi Klimaterik dan non-klimaterik Klimaterik merupakan masa peralian proses pertumbuhan menjadi layu Di mana pada proses ini banyak terjadinya perubahan Klimaterik merupakan kelompok buah-buahan yang selama proses pematangan Tidak terjadi lonjakan drastis kecepatan respirasi Sehingga memungkinkan simpon produk menjadi lebih panjang Penyebab kerusakan pasca panen Yang pertama itu ada hama yaitu serangga ataupun mamalia Ada patogen, bakteri, jamur dan virus Dan ada non-patogen Berikut merupakan jenis-jenis hama pasca panen Terima kasih telah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh